Ngajak orang kembali kepada masjid, ngajak orang kembali kepada Quran. Nah total kalau di Ismuyah ya sebagai prototipe pertama dari sidak, kawasan ya, sidak itu kawasan. Ini kita ada 1300, dia tahu arti ayat, dia tahu posisi, dia tahu letak, dia tahu kanan apa kiri, dia tahu juga makna ayat, bisa dites awal ayat, tengah ayat, ujung ayat, perkata. Jadi ada total 20 manfaat dari mim. Datang ke masjid yang mungkin nggak bisa tidur, bisa tidur di masjid, ditikaf di masjid, gitu ya. Maka masjid menjadi tempat yang ramah untuk segala-galanya. Kita ceritakan pasar bahagia, ceritakan mim, ceritakan sidak, ini produk yang no rejection. No rejection? No rejection. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sinopsis, sebuah bincang-bincang yang inspiratif dan aplikatif bersama orang-orang yang memiliki pergerakan yang sangat masif. Alhamdulillah sekarang kita di sini sudah bersama seorang kepala program dan PR dari Masjid Ismuyaya itu sendiri, yaitu Ustadz Ihsan Septiadi. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini edisi Ramadan lagi, semangat-semangat ya bang ya? Iya, ini baru Ramadan kedua. Ramadhan. Semoga selalu bang. Tetap semangat ya. Selalu sehat bang. Nah bang, saya pengen nanya nih, ini kaum dasar di Ismuyaya ini ada namanya sidak bang ya? Betul. Sidak, tapi bukan inspeksi dadakan bang ya? Kalau itu sidak ya pakai K, inspeksi mendadak ya? Kalau ini pakai Q. Kalau pakai kol-kolah bang ya? Pakai kol-kolah. Sidak kok. Sidak itu apa bang? Boleh silahkan sedikit bang. Nah, jadi sidak adalah satu singkatan dari yang namanya syurgakan Indonesia dengan Al-Quran. Masya Allah. Ini kata-katanya saya juga sangat mendoakan. Iya bang, benar bang. Mendoakan satu Indonesia ini masuk syurga semuanya. Amin, amin, amin. Ya Rabbul Alamin. Itu perintah Quran di surat ke-66 ayat ke-6. Oh. Allah bilang, Allah bilang, Hei Muslim, hei orang beriman. Yang merasa dirinya beriman pasti kepanggil tuh. Jaga. Siapa yang harus dijaga? Jaga dirimu, jaga keluargamu. Nah, sekarang kita mau nanya, Siapa keluarga kita? Dijelasin lagi di Quran surat ke-49, Al-Quran ayat ke-10. Saudara-saudaramu adalah orang yang syahadatnya sama, Kaabahnya sama, Qurannya sama, Nabinya sama, Allahnya sama. Ini keluarga mu semua nih. Selama orang itu kata-kata yang muslim, itu saudaramu. Kata Allah tadi di surat ke-66 tadi apa? Selamatkan. Menyelamatkan saudara siiman gitu bang? Menyelamatkan saudara siiman. Dimana kita selamatinya, dimana kita ngajaknya, dimana kita menjaganya, jangan sampai dia masuk ke neraka. Berarti jaga diri kita, dan kita juga harus ikut mengajak orang lain, ikut terjaga dirinya, supaya mereka apa? Allah kasih rahmat, Allah masukkan ke surga dengan cara apa? Beramal soleh. Masya Allah. Keren sekali bang. Itu dapat dikatakan sebagai visi-misi gak sih bang? Iya, visi-misi. Itu visi-misinya bang ya? Jadi, sesuai dengan namanya, surgakan Indonesia dan Al-Quran, itulah divisinya. Visinya adalah mensyurgakan Indonesia. Mensyurgakan Indonesia. Mensyurgakan Indonesia. Dan tidak ada jalan ke surga, kecuali lewat Al-Quran. Karena sholat, sedekah, infak, itu semuanya ada di dalam Quran. Betul? Betul. Maka, jalan kemenangan kita, jalan keselamatan kita adalah Al-Quran. Maka tadi, surgakan Indonesia. Dengan apa? Dengan Al-Quran. Benar sekali. Nah, itu teman-teman. Jadi, kita harus resimah baca Al-Quran nih. Nah, tapi sebelum lebih jauh nih bang, sidak ini sendiri, udah berdiri dari tahun? Sidak sendiri, dicetuskan oleh Kiai kami, Kiai Adi Pratama Lari Sindho itu, kurang lebih 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Baris, sekitar 2019 bang ya? Eh, 2020. 2020. Boleh sedikit cerita perjalanannya bang? Sejarahnya. Jadi, sejarah begini. Ada satu hadis. Walaupun hadis ini dido'ifkan oleh para ulama, tapi, mereka juga kasih footnote. Tidak salah ketika hadis ini menjadi trigger, menjadi motivasi. Yaitu satu hadis yang mengatakan, hamilul Quran. Seorang penghafal Quran, yang membawa Al-Quran. Kalau dia amalkan isi Quran, kemudian dia halalkan apa-apa yang Allah halalkan. Dia haramkan apa-apa yang Allah haramkan. Yusyafa'u bihi. Maka, dengan tadi itu, dia hafal Quran, dia amalkan Quran, ya. Maka, dia akan bisa memberi syafa'at. Yusyafa'u bihi. Kepada siapa dia kasih syafa'at? 10 orang dari, min ahli baytihi. 10 orang keluarganya. Di hari kiamat, kulluhum. Dan ini menariknya, kalimat hadis ujungnya. Kulluhum, yang mereka semua itu, sudah pasti jamin masuk neraka. Nah, kata ulama, hadis ini betul, doif. Doif hadisnya, kata ulama. Tapi, secara motivasi, tidak salah untuk kita ambil. Biar kita bergerak. Biar kita, karena, antara fadilah hadis yang tadi, yang katanya 10, apa, kebaikan untuk ngasih orang itu, tiket surga, juga tidak bertentangan dengan, banyaknya fadilah-fadilah Quran lainnya. Oh, ya benar. Contoh, hadis suhih, ikur al-Quran, fa'innahu ya'ti yaumal kiamah, syafi'ali ashabihi, maka bacalah Al-Quran. Kalau kau baca Quran, maka dia akan datang, untuk memberi syafaat, pada hari kiamat. Lah, di hari kiamat saja, fi yaumin lau zillah illa zilluh, di satu hari yang tidak ada naungan, cuma naungan dari Allah, Quran bisa menjadi penyelamat. Bagaimana kau di dunia? Maka, Quran akan melindungi, di dunia, dan di akhirat. Memberi manfaat di dunia, memberi manfaat di akhirat. Itu landasannya bang ya? Landasannya, secara hadis begitu. Kalau secara tadi dalil, yang 66 ayat 6. Saling menjaga, begitu. Dan memang pada akhirnya, kita sepakat, bahwa satu-satu jalan keselamatan kita, sebagai muslim, adalah dengan Al-Quranul Karim. Semuanya dalam Quran. Masya Allah, berarti Bang En yang kita kenal memang ya? Bang En yang kita kenal. Bang En, tapi mendapatkan inspirasi. Inspirasi. Untuk pembuatan sidak, dari yang tadi, yang apa yang dikasih ini ya? Lalu kata sidak sendiri, waktu itu belum ada kalimatnya tuh. Oh, belum ada. Belum ada kalimatnya. Akhirnya kata sidak sendiri, Allah ilhamkan lewat lisan saudara kita, sahabat saya, sahabat kita semua, yaitu Bang Imam Chandra. Masya Allah. Bang Ichan, ya. Bang Ichan. Jadi kalimat surga kan In yang saya Al-Quran, itu narasi panjangnya. Kemudian mau disingkat nih, apa singkatannya? Maka, kata Bang Ichan waktu itu, yaudah namanya sidak, tapi pakai Q. Sidak kok. Sidak kok, kalau-kalau-kalau. Kalau-kalau. Saya hanya penggeraknya ikut. Karena melihat ini betapa luar biasa visi-misinya, yaudah kita ikut. Bismillah. Begitu. Masya Allah. Berarti lumayan panjang ya, dari 2020 sampai akhirnya sampai sekarang. Iya, dua tahun. Dan dua tahun dihitungannya masih pendek, dan programnya udah masif Bang hitungannya. Alhamdulillah, Allah izinkan. Karena saya lihat ada beberapa masjid itu, kayak ada logo sidaknya Bang. Iya, iya. Jadi Masya Allah. Itu program apa ya Bang yang ada di sidak nih Bang? Oke, jadi tujuannya cuma dua sebenarnya Bang. Yaitu, ngajak orang kembali kepada masjid, ngajak orang kembali kepada Quran. Nah, ini dua nih, kita kunci goalsnya. Balik masjid, balik Quran. Oke. Nah, sekarang bagaimana caranya? Kan begitu? Kita bikinlah program, banyak sekali programnya. Misal kemarin waktu disintang, lagi banjir, sidak solidariti. Oke. Kemudian, yang sekarang jadi buah bibir untuk nasional, kita bikin program namanya Pasar Bahagia. Oh, iya. Nah, itu juga yang saya lihat di banyak masjid itu Bang. Iya. Banyak sekali saya lihat itu. Pasar Bahagia, belanja cuma-cuma, bayar pakai doa. Harwa sih ya. Harwa sih boleh ya. Lanjutlah. Jadi, Pasar Bahagia itu, yaitu orang datang ke sini, mulai dari malam, bahkan ada itikaf. Masya Allah. Bahkan ada itikaf. Nah, total kalau di Ismuyah ya, sebagai prototipe pertama dari sidak, kawasan ya, sidak itu kawasan. Ini, kita ada 1.300. 1.300? Jamaah. Oh, jamaah. Jamaah. Nah, jadi tadi kan baru ngomongin visinya Bang. Sekarang kita sedikit ngomongin misi. Oke. Nah, misi sidak sendiri, yang pertama adalah memberantas buta aksara Al-Quran. Oke, siap. Berapakah persen penduduk Indonesia muslim yang tak bisa baca Quran? Kami temukan datanya di Google, lewat lisannya kemenak waktu itu. Yaitu ada 65 persen. Wah, banyak banget. Itu udah banyak ya. Dan itu meningkat Bang. Itu tahun 2020 datanya. Ini belum tahun 2022. Itu datanya tahun 2020, 65 persen penduduk Indonesia tidak bisa baca Quran. Yang menarik adalah di 2 tahun sebelumnya, tahun 2018, angkanya hanya 53,57 persen. Wah, signifikan kali naik ya. Naiknya signifikan. Kalau dikalkulasi dengan angka dibagi 230 juta penduduk muslim Indonesia, maka yang pertama 121.900.000 orang di tahun 2018, di tahun 2020 menjadi 149 juta. Kenaikannya hampir 28.500.000 orang. Yang kalau kita kalkulasi selama 2 tahun dari 2018 ke 2020, maka angka kenaikannya per 1 bulan, itu kan 24 bulan, dibagi 28 juta tadi, kurang lebih. Maka hampir 1 juta lebih penduduk Indonesia setiap tahun yang mengalami peningkatan tidak bisa baca Quran. Maka sidak menyasar ke arah itu. Mengajak sebanyak-banyaknya umat. Yang kedua, kita ingin mencetak 23 juta hamil Quran. Amin, amin. 10 persen dari penduduk Indonesia yang bisa baca Quran atau hafal Quran, Insya Allah menyelamatkan yang lainnya. Yang tadi, yang satu orang penghafal Quran menyelamatkan 10. Maka kalau ada 230 juta penduduk Indonesia muslim, cukup 23 jutanya saja. Kita cetak. Ini doa. Kemudian yang ketiga, adalah membangun 114 kawasan. Ismuher ini kawasan pertama, dan 6.236 rumah Quran. Ini misi-misinya. Amin, amin. Nah, tadi cara gimana? Ada pasar bahagia. Dari sisi balik ke masjid. Dari sisi balik ke Quran, kita punya satu metode namanya MIM. Menghafal itu mudah. Jadi, menghafal itu mudah, kita terinspirasi dari Quran surat ke-54, surat Al-Qamar, arti Qamar sendiri bulan. Bulan itu identik dengan apa? Cahaya. Ya, benar. Nah, bagi mereka yang hidupnya stuck, hidupnya susah, hidupnya ya begitulah bangkrut sana-sini, mentok sana-sini, gitu ya. Jangan-jangan mereka butuh cahaya. Maka, Allah kasih tahu. Oke, ada cahaya nih, yaitu Quran. Maka, 4 kali Allah bilang, walaqad yasarnal Quran, al-idikri fahlami mudakir. Maka, Quran itu sudah Allah mudahkan untuk diambil sebagai pelajaran, dihafal, dipelajar, ditadaburi, gitu ya. Maka, ambil, ayo ambil Quran, 4 kali. Di Quran surat 54, ayat 17, ayat 22, ayat 32, dan ayat 40. 4 kali Allah bilang di situ. Berarti, ini penting untuk kita pahami, untuk kita tadaburi ayatnya. Maka, bagaimana sekarang menghafal Quran tidak sekedar hafal. Karena ada orang, hafal, kulhulwa'ahad. Pas saya tanya, apa arti Allahus'umat? Gak tahu arti. Masalah, kan? Masalah. Nah, akhirnya kita bikin satu metode, dia tahu arti ayat, dia tahu posisi, dia tahu letak, dia tahu kanan apa kiri, dia tahu juga, makna ayat. Bisa dites awal ayat, tengah ayat, ujung ayat, per kata. Jadi, ada total 20 manfaat dari MIM. Masya Allah. Akhirnya, dengan dia cara menghafal itu, dia langsung tahu, oh ini ayat sekian, nomor sekian, sekian. Itu untuk memudahkannya. Nah, namanya MIM. MIM. Ya, namanya MIM. Dan biasanya, waktunya juga waktu MIM. Majlisnya Majlis MIM. Majlis MIM itu apa? Majlis Maghrib Isya Mengaji. Metodenya MIM, menghafal itu mudah. Kadar ulah sekali. Pas kan? Pas. Daripada waktunya kosong, banyak gitu, ada sekitar 30 menit. Dari Maghrib Isya Mengaji, daripada pulang, ya mending antung duduk di masjid. Maka kita install tuh di masjid-masjid. Setelah pasar bahagia, kan tadi kalau di Ismuyaya, ada 1.300 kurang lebih jamaahnya. Nah, kita ajak untuk jamaah ini, bukan cuma datang pas subuh hari, tapi datang juga ke masjid, tiap Maghrib dan Isya. Ngapain? Mengaji. Dengan metode MIM. Maka, balik ke masjid, balik ke Quran. Programnya. Nah, gitu Bang Arief. Kalau untuk signifikan sendiri, misalnya, bagaimana nih progresnya ketika kita ngajak umat kepada ini. Nah, pasar bahagia itu, kita baru episode hari ini ya, sekitar 32 mungkin. 32. Seri ke-32. Seri ke-32. Berarti kan baru banget. Kurang lebih sekitar 8 bulanan. Karena per pekan sekali gitu ya. Benar. Satu bulan berarti 4 kali. Itu berawal waktu seri pertama, hanya 35 orang saja. Oh, awal? Awal. 35 orang. Iya. Itu pun kita ngajak ibu-ibu PKK, ibu-ibu itu datang ke sini. Lama-lama harinya Allah izinkan 1.300. Berarti progresnya sungguh sangat signifikan ya Bang ya? Signifikan. Jadi, kenapa? Karena memang ada yang namanya, kerinduan universal. Masya Allah. Umat itu pengen balik ke masjid, tapi masjid yang seperti apa? Maka masjid yang menjadi sumber segala solusi. Datang ke masjid lapar, bisa kenyang. Datang ke masjid yang tak bisa baca Quran, jadi bisa baca Quran. Datang ke masjid yang nggak punya, mungkin nggak tahu banyak hal, jadi tahu banyak hal. Datang ke masjid yang mungkin nggak bisa tidur, bisa tidur di masjid. Maka masjid menjadi tempat yang ramah untuk segala-galanya. Musafir, anak-anak. Nah, masjid yang dirindukan oleh umat adalah masjid sebagaimana zaman-zaman Nabi. Benar, Maka para pengurus masjid nonton videonya nanti, jadilah pengurus masjid yang ramah untuk semua. Benar. Kalau kata Ustaz Luman itu romantis. Romantis. Masya Allah. Bang, ini kan progresnya signifikan nih. Maksudnya, dari 35 orang, sampai seribuan lebih. Nah, tantangannya itu ada nggak sih Bang? Tantangannya ya, sejauh ini, saya belum merasakan banyak tantangan, dan dari teman-teman, mungkin karena sama-sama bahagia, karena berada jalan Quran, gitu ya, sisanya apa ya? Hampir saya bilang, kalau yang lain kan misalnya gini, kecapean, kita lagi ngurus ini, itu kan bukan tantangan ya, itu menjadi satu konsekuensi. Iya, benar. Kalau kata orang bilang, lelahku lilah. Iya, benar. Masya Allah. Berarti kan itu juga bukan tantangan, mungkin lebih kepada istiqomah ya. Istiqomahnya, kita ngurusin ini, sampai kapan kita mau bareng-bareng sama Quran. Nah, mungkin tantangannya adalah di sana gitu ya, ke istiqomahan. Berarti kayak kita konsisten untuk ke situnya tuh ya, jadi tantangan terbesarnya Bang? Iya, mungkin ke sana. Karena ketika kita ceritakan Al-Quran, kita ceritakan pasar bahagia, ceritakan meme, ceritakan sidak, ini produk yang no rejection. No rejection? No rejection. Semua orang kalau saya ceritakan, atau kiai kami, atau para pimpinan ada di sini, menceritakan, eh, Quran loh, yuk kita memperjuangkan Al-Quran. Kenapa? Karena Nabi Muhammad 23 tahun, beliau memperjuangkan Al-Quran. Sahabat perjuangin Quran. Antum, mau nggak jadi perjuang Quran, beri perubahan. Biasa kita ngomong begitu ya. Itu no rejection. Langsung bilang, oke Ustaz, saya bisa bantu apa di sini, di perjuangan sidak? Nah, itu yang penting nih Bang. Itu yang penting ya. Gimana kalau, misalnya teman-teman dari Musalan TV ini, ingin kontribusi nih Bang? abu udah nyinggung nih tadi ini. Gimana Bang? Nanti, kita ada lima nanti, pejuang Quran beri perubahan, kita sebut gitu. Bahkan kita punya tagline. Juga kita bilang, pejuang Quran, teman-teman jawab, beri perubahan. Masya Allah. Karena pejuang Quran memberi perubahan. Makanya ada lima dia porsinya nanti. Satu, bagi mereka yang punya tanah, punya rumah, properti lah ya. Silahkan wakafkan, untuk jadi rumah Quran. Rumah Quran kita, dia punya tagline. Tidak sekedar mengaji, tapi juga berbagi. Jadi di rumah Quran itu nanti, dia ngasih makan orang, jadi tempat di mana, stokis makanan untuk umat. Juga stokis keilmuan, karena tempat ngaji, dan tempat berbagi. Rumah Quran. Jadi, bisa bangunan, bisa garasi, bisa tanah, dan lain-lain. Tentunya tempat Bang ya? Tempat ya. Tempat. Yang kedua, kalau masalahnya Musalan, masajid Allah. Masajid Allah. Siap. Karena masajid Allah kan tidak harus, tidak harus masjid. Tapi tempat di mana situ, disucikannya asma-asma Allah. Benar. Kemudian yang kedua, dia punya harta. Dia mau berwakaf. Nah, kalau nanti untuk link wakafnya sendiri, ada namanya Baytulmal. Kita punya Baytulmal. Silahkan di sini nanti ya. Oke, siap. Siap. Kemudian yang ketiga, dia punya keilmuan. Ada mahasiswa. Mungkin dia belum punya properti, dia belum punya uang. Wakaf profesi. Wakaf keilmuan. Wakaf keilmuan. Ustadz, saya bisa ngajar. Oke. Hayuk. Sama-sama sama kita. Oke. Ngajar di titik-titik rumah Quran kita. Kan tadi targetnya 6.236 rumah Quran. Siap, siap. Keempat, dia belum punya properti, belum punya harta, belum punya ilmu. Tapi dia punya link. Oh, bisa juga. Dia wakaf, apa namanya, jaringan. Oh, Masya Allah. Ah, saya punya bapak, saya punya paman ini, saya punya ini, ini, jaringan. Dia kenalin kita gitu. Atau yang kelima, dia bisa semuanya. Masya Allah. Itu yang kelima itu agak susah. Yang kelima itu yang mau kita cari. Gak bisa sepaket semuanya. Dan Alhamdulillah, dari mitra kita sendiri, udah ada yang poin kelima. Masya Allah. Sekarang dia punya gedung sendiri, dia punya musolah sendiri, dia punya gerakan sendiri. Itu softwarenya dari Sidak. Sidak adalah narasi kita bersama. Dan narasi ini sudah diwakafkan oleh Kiai Edi Pertama Lari Sindol. Silahkan dipakai. Nanti kalau mau tahkik, tahkik datang ke Ismuyah ya. Ini narasi kita bersama. Karena untuk mensurga Indonesia tidak cukup untuk kita sendiri di sini. Tapi harus bersama-sama. Kurang surat kelima, ayat kedua, saling tolong menolong dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Ngajak umat kembali ke masjid, gak bisa cuma pakai lisannya ihsan. Tapi harus semua bergerak. Dan tujuannya cuma dua. Ngajak umat balik ke masjid, balik ke Quran. Amin, amin. Nah, itu dia sinopsis dari apa yang telah dilalui oleh Ustadz, maaf, lupa nih. Ustadz Issan Setiadi di Sidak sendiri. Nah, jadi semoga kisah ini bisa menginspirasi dan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk like, comment, dan share. Jangan lupa untuk nonton lagi. Dinantikan saja sinopsis di edisi atau episode selanjutnya. Wabila topik walaikumsidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton.